Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jimmy, Deputy Head Marketing Undergraduate Program LSPR Communication and Business Institute. Semoga kalian sehat selalu dan tetap puas pada pada masa pandemik seperti ini. LSPR memiliki dua kampus, LSPR Sudimampak di Jalan Kahamas Mansur Kaflik 35 Sudimampak, Jakarta Pusat, dan LSPR Transfak di Jalan IRH Juanda No. 220, Bekasi Timur. Selama masa pandemik ini, pendaftaran langsung ke LSPR, baik yang di Jakarta maupun di Bekasi, dapat dilakukan pada hari Senin hingga Jumat, pukul 9 pagi hingga 4 sore, dan Sabtu 9 pagi hingga jam 2 siang untuk LSPR Jakarta, sedangkan LSPR Bekasi dari jam 10 pagi hingga jam 5 sore. Atau bisa melalui website LSPR di www.lspr.edu.spmb Untuk pendaftaran di LSPR, terdapat dua jalur. Jalur umum atau jalur reguler bagi calon mahasiswa yang sudah lulus tahun SMA sebelumnya. Jalur rapot atau jalur PMDK bagi calon mahasiswa kelas 12 pada tahun akademik berjalan dengan kurikulum Indonesia dapat diterima di LSPR tanpa mengikuti tes masuk dengan syarat rapot kelas 11 atau rata-rata semester 3 dan 4 minimal 7,5 dan khusus untuk internasional kelas 8,5. Setelah melakukan pendaftaran di www.lspr.edu.spmb dan melakukan pembayaran formulir sebesar Rp250.000 melalui virtual account BCA, maka calon mahasiswa diharapkan melampirkan berkas yang kami minta. Meliputi 3 lembar fotokopi ijasa yang telah digalisir, 1 lembar fotokopi SKUN yang telah digalisir, fotokopi rapot kelas 11 yang telah digalisir, fotokopi identitas KTP atau SIM atau paspor, paspoto 3x4 sebanyak 4 lembar menggunakan kemeja tapi bukan kemeja SMA, dan yang terakhir surat penyetaraan dari dikti atau pakece bagi teman-teman yang memiliki standar kurikulum internasional. Dan bagi kamu lulusan yang tahun ini dan belum memiliki ijasa atau SKUN, tenang saja karena hal tersebut dapat disusulkan setelah sekolah kamu memberikan dokumen ijasa dan SKUN kamu. Selama pandemi COVID-19, semua berkas tersebut sementara dapat dilampirkan atau dikirimkan melalui email ke marketinglspr.edu. Tetapi berkas fisiknya kami tertunggu untuk diserahkan ke LSPR. Setelah dokumen terverifikasi oleh tim admisi, kamu akan mendapatkan balasan email yang berisi mengenai informasi username dan password untuk mengikuti tes online di entretest.lspr.edu. Bagi yang menggunakan jalur reguler, online tesnya meliputi tes masuk, tes beasiswa reguler, tes penempatan kelas Bahasa Inggris. Bagi yang mengikuti jalur rapot atau jalur PMDK, tesnya meliputi tes beasiswa reguler, tes penempatan kelas Bahasa Inggris. Dan khusus kamu yang mengikuti kelas internasional, meliputi tes masuk, tes penempatan kelas Bahasa Inggris, dan penulisan SI, dan yang terakhir tes beasiswa reguler. Hasil tes masuk dan tes beasiswa reguler akan diumumkan melalui email 3 hari setelah kalian mengerjakan soal tersebut. Setelah kamu menerima hasil tesnya, tahap berikutnya adalah sharing session with parents, di mana akan menjelaskan mengenai peraturan kampus, konsultasi jurusan, dan prosedur pembayaran biaya kuliah. Setelah itu, kamu sudah bisa melakukan pembayaran dan memilih jam kuliah sesuai yang kamu inginkan. Serunya lagi, selama masa pandemi COVID-19 ini, LSPR menyiapkan diskon khusus dan juga skema cicilan pembayaran biaya kuliah untuk orang tua kamu supaya bisa melakukan pembayaran secara lebih ringan. Jadi, kalian nggak perlu khawatir. Selama di rumah aja, kalian bisa mengikuti program LSPR, yaitu LSPR Spring Festival 2020, karena akan ada workshop dan juga talkshow secara online yang akan disiarkan langsung dari account LSPR at Join LSPR. Pastinya berguna dan juga seru banget untuk kalian ikuti. Bagi kamu yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai LSPR, dapat menghubungi kami di 021-251-2277 untuk LSPR Kampus Jakarta, sedangkan kampus kami yang di Bekasi di 021-826-91718. Atau bisa melalui WhatsApp di 0815-1695998 untuk kampus kami yang di Jakarta, dan untuk kampus kami yang di Bekasi 0815-1090-0173 atau melalui line di at LSPR Jakarta. Dan jangan lupa, follow Instagram LSPR di at Join LSPR. Stay safe, stay healthy, dan di rumah aja. Terima kasih.